Pemerintah terus mendorong potensi peningkatan konsumsi hingga ekspor buah demi meningkatkan peran sektor pertanian dalam pemulihan ekonomi nasional. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengkampanyekan gelar buah nasional 2021 dengan membagikan paket bingkisan buah kepada sejumlah rumah sakit hingga pasien isolasi mandiri COVID-19 di Jakarta. Tidak hanya dapat mendorong imunitas, konsumsi buah juga membantu pemerintah dalam menghasilkan devisa bagi negara. Dan seperti diketahui sepanjang 2020, tercatat ekspor horticultura yang didominasi oleh komoditas buah-buahan menunjukkan peningkatan sebesar 37,75% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Bahkan nilai realisasi ekspor buah-buahan tahun lalu juga tercatat senilai 289,9 juta Amerika dengan lima negara tujuan utama yakni Tiongkok, Hongkong, Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan. Lalu-lalu panen itu di April, Mei, sekarang maju ke Maret karena itu masalah buah-buahan dan siklus. Nah tetapi buah ini potensi ekspornya besar dan beberapa yang menjadi andalan terlalu yang nanas, pisang, manis, nah ini terus juga gitarorong. Selain itu tentu kelapa, mangga itu sangat diminati dalam situasi pandemi seperti ini. Nah oleh karena itu pemerintah menikah bahwa petani horticultura itu nilai tukarnya relatif baik dan terkait dengan tahan dan sesuatu terkait dengan kepemilikan tahan manis. Terima kasih telah menonton!